Gara-gara fast food itu dibaikot maka buka seperti ini langsung boom Selalu-selalu begini ya guys ya Malaysia selalu membuat saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marabaha yang malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbana Alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali Daripada Bang Asfar Badrul guys ya Ini yang membuat saya tergila-gila Membuat saya gila dengan makanan ataupun ya air tangan daripada orang-orang Malaysia guys Karena memang kita tengok saja ada sedap macam itu Apabila kita makan mungkin kita akan melayang ya Nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys 400 ekor sehari Oh my god Kok bisa 400 ekor ayam sehari habis ludes guys ya Seantusias itu masyarakat Malaysia kepada masakan satu ini Jom kita simak videonya guys Let's go Alright guys jangan lupa lah share Ini ayam belum diperak? Ini dah perak? Oh dah perak dah? Haa nampak je macam tak perak Sekor ayam ambil berapa kilo? Satu lapan ke dua? Kedua kilo untuk sekor ayam lah? Sekor ayam Potong? Potong lapan Patut murah rezeki bang besar tu potong lapan? Seketir berapa je? Ketir lima ringgit Ini tepung lah tepung bancuhan sendiri Kita beli siap? Ini abang saya yang seter kan saya tak tahu Oh maksudnya dah dibancuh siap lah Dah dibancuh siap Setakat ni ubat bulan dah? Lima bulan Lima bulan dah ada berapa cawangan? Dua? Tiga? Dah masuk lima Pertama di Batu Gajah Dua di Medai Gopek Ketiga di Pening Lepas pada Pening baru Manjur Manjur Terbaru di Meru Jadi kena potong lapan besar Ini saya heran ya Di sana tu tepungnya itu beda eh Biasa kalau di sini tu kayak putih gitu kan Di situ tu merah gitu guys ya Itu yang membuat saya tu kayak Wah ini pasti enak banget Kalau istilahnya tepungnya aja udah merah kayak gitu Berarti kan berbumbu Rempah gitu kan So ayam ni Haa Dekat mana tempat yang paling best seller sekarang? Paling banyak kan semua? Paling banyak sekarang Alhamdulillah dekat Batu Gajah dengan Meru Kalau di total kan Ke lima-lima cawangan ni Ke lima-lima cawangan ni Sehari kena tembay ayam berapa ekor tu? Sehari dalam Tiga ke empat ratu ekor Tiga ke empat ratu ekor? Masya Allah Memang rezeki abang ni Alhamdulillah Abang sekarang pula banyak Orang dah step boycott fast food kan Ni antara Allah bagi rezeki peluang kat kita kan ni Ya betul-betul Tapi saya dah rasa hari tu Tu yang saya berani datang untuk buat review Ayam ni dia memang diperap dengan rempah-rempah Haa Malam tadi ke perap? Malam Malam tadi Perosan ni untuk cepat masak lah Haa Masak sekata Dalam dia masak sekata je Oh ni abang punya resipi lah Dia yang dah buat siap-siap ni Dan perosan dia selesai digaul Beda ni Masak ayam ni Buat macam perap juga Tapi air punya Oh ni abang kan Abang dia dapat idea nak menega ni Dia belajar dekat mana ni? Kami satu family Fikir nak buat apa Oh Plan nak menega apa? Plan nak menega apa Bila dia rendam Kita masuk balik ke dalam Oh masuk balik ke dalam ni? Haa Buang air dia tu Buang kali Di tepungkan lah Haa So ambil lagi tepung Okay Resipi ni memang R&D R&D Dia punya bau tepung pun dah tahu lah Yelah Wow Dia colour macam spicy-spicy sikit Haa Dia tak pedas mana Orang kata Pedas-pedas manja Pedas-pedas manja Budak-udak boleh makan tu Kalau pedas sangat kan Budak-udak tak boleh makan Haa Jadi dia memang satu Satu flavour je Buat sutara ni satu flavour je Cuma akan datang Ada lagi Jadi nampak macam ada tiga jenis sos kat sini Sos apa tu? Cheese, korea, sos cili hijau Tu buat sini lagi ke apa? Tak Ni semua Dah ready lah Dah ready Kami ada satu sos special kami Sos Japanese sauce Dah ada lah Cuma Buat sutara ni Kat IPA saya Bawa saya Dia yang masak Dia yang buat Oh dia yang buat Kihain ni tak ada lah Tak ada lah Stop start Okay Ni dah ready untuk goreng lah Tak ada celup lah ya Haa tak ada lah Sekali celup air je lah Apa nama TikTok? Ayang goreng furaido? Kalau tak tahu lagi Boleh follow Ayang goreng furaido Ni biasa berapa minit bang? Masak ayam Dia dalam 13 minit macam tu 15 minit eh? Haa 13 minit Ni biasa Berapa ketul ni? Sekali satu Sekali goreng 30 ketul Yang green furaido dia memang dinasiatkan untuk datang awal bang Ya betul Selalu order pergi jalan-jalan dulu Poh datang ambil balik Haa Ada panda ke grab ke Dekat ni kan tak buka lagi untuk Tak buka lagi Haa Memang Kena datang Beli di kedai lah Untuk order melalui whatsapp dia Jadi diulang-ulang Ni lah step cara ni kan Haa Tadi satu round dah habis Ini belum siap je orang dah tunggu dah bang kan Haa Apa maksud furaido tu bang? Daripada Jepun ke Korea Daripada Jepun Tepat nama idea Nama tu Idea ni datang pada abang Wow Mantap Selain daripada pujian Daripada customer Apa komplain daripada customer? Rasa ke Ayam kecil ke Ada juga ayam kecil Ada yang Daripada sisi masa Oh masa Maksudnya masa menunggulah Masa menunggulah Tapi kalau kat sini lambat Boleh pergi cawangan-cawangan yang lain Abang kan Haa Ketua sini terlambat ramai Bagi dah meru kan Betul Paling banyak order Sos apa? Takat ni Sos Korea Sos special kami tu lah Tak ada dia tu jahat tau Hmm Color dia bang Memang jahat Memang nampak macam Dynamo M tu lah Hmm Color dia Setelah berapa minit Baru dia masak ni bang? Setelah 15 minit 15 minit Hmm Nampak Kering sepik tu Pala pun cantik bang 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 Sajalah tanya Sehari berapa ketik boleh jual sini bang Dimanjir je Biasanya 50 lah Paling kurang lah Asyad Sedangkan ayam Furaido ni baru lagi eh Ya betul Setahun tak sampai kan Eh tak sampai lagi Baru 4 bulan 4 bulan 5 bulan Asyadul Oh baru Lama sekarang perlunya marketing bang eh Baru orang dahulu eh Alhamdulillah macam ni lah Kalau kata support daripada orang Baik kita pun Menghargai Betul Ayam pun saya besar-besar eh Uish Bagi kenyang punya Ya Baik lah Betul Betul Ayam 8 kosong Kami buka daripada pukul 11 tengah hari Sampai pukul 6 petang Kadang-kadang ada bonus Sampai malam Sampai malam Sekali masak ni berapa ekor 2 ekor Sekarang masak 10 ekor Oh ni 3-3 ni 10 ekor lah Ya Lebih kurang lah Lebih kurang lah Ha Nampak pun menarik bang eh Terliur lah Bang saya punya order dah boleh masuk Sekejap-sekejap eh Oh boleh Dan masuk situ habis bang eh Uih besar Saya nak isi satu Bagi yang besar Haa Taik satu Prefer satu Ayam goreng Furaido Tengok Ipoh Packaging cantik Ayam goreng Furaido Japanese style Memang cantik packaging dia Itu ada dia punya Whatsapp Facebook Instagram Dan juga TikTok Baru 4 bulan Tapi dah 5 cawangan Sehari boleh jual 400 ke 500 ekor ayam Sehari bro Gila Memang Warakau Saiz ayam 1 kilo 8 ke 2 kilo Potong 8 Memang gedabak punya besar Tengok Haa Ini tight dia Memang sangat-sangat besar Haa Ini tight Panas lagi ni Bawa masak Yang ni Perha Dan ini Bahagian Dah ada Panas-panas lagi Dan dia ada 3 jenis sos Ada sos cili hijau Kita buka tengok Pekat Kemudian ada Sos cheese Dan juga ada Sos korea Kita tambah sekali Tarikkan kulit dia Enak banget Kulit dia Ya Allah Hmm Pecoi dia Bismillah Makan kulit dulu Selalu orang makan kulit Selalu begini ya Makanan-makanan di Malaysia Kita tu ngiler gitu ya Aduh Colour dia Nampak macam Ayam goreng yang pedas Pedas tapi Sikit dia kat ujung Macam ni Budak-budak boleh makan Bismillah Hmm Hmm Mak Allah 4 bulan 5 cawangan Ayam pun juicy Bismillah Bukan buat guys Ya Buka Tapi kata resepinya Yang susah lah Kita cuba makan dengan Sos korea Paling laku Kata yang bangga Ayam dia original Dah sedap Tak ada sos pun Sedap Bismillah Hmm Hmm Sos dia pekat Korea dia pekat Sedikit pedas Yang merah-merah Ayam dia Diperak satu malam Okay Bismillah Hmm Sos cheese Hmm Ini sos dia tak cair Ini pekat-pekat semua Bismillah Hmm Pekat sos cheese dia Bismillah Hmm Licin saya makan Hmm Allah Pertama dia lulus Untuk budak-budak Bahagian perha dah habis Rasa tak puas Saya nak makan lagi Seketel Aduh Mantap Bersar 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 Bismillah Sedap Crispy Berapan dia Cantik Tepung dia Ranguk Lagi sekali Bismillah Hmm Saya nak cuba Sos hijau ni Tak pernah makan Sos hijau ni Tengok tu Dusi air-ayam Tengok Lik kulit Makan dengan Sos hijau Bekat lah Sos dia Dia macam Bekat dia Bismillah Masa pedas Biasa Cuma unit Sebab dia warna hijau ke Tapi kalau tanya saya Makan ayam goreng Dia saja pun dah sedap Sebab penuh dengan rasa Perapan dia Masuk sampai ke dalam Bancuhan tepung dia Sangat best Tak masin Bismillah Hmm Tengok ayam dia Slash Masa berair Dimasak cantik Sekali masak 15 minit Bismillah Okay Soap yang terakhir Saya nak makan dengan Sos korea Sos korea dia bagi saya Tak pedas sangat Pekat Pun sesuai untuk Budak-budak Bismillah Hmm InsyaAllah Sedap Korang kena support Ayam goreng full hari tu Ada 5 cawangan Batu gajah Manjai Meru Medan goping Dan pineng Nanti kamu boleh tengok Ke semua cawangan Dekat media sosial Dekat tiktok ke facebook ke Ayam goreng full hari tu Okay Nanti location kita letak Kat pin komen Tekan location InsyaAllah terus sampai sini Okay Kita jumpa di next video Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Okay Sudah selesai videonya guys Selalu Selalu Begini ya guys ya Malaysia selalu Membuat saya Terliur ya Dengan makanan-makanannya Karena memang ya Ya memang ya Surga makanan Dijuduki surga makanan Karena memang Mereka itu makanannya Enak-enak gitu guys ya Gara-gara fast food itu Dibaik kot Maka buka seperti ini Langsung Boom Boom 5 cawangan ya Dan memang Rame dan ngantri Oh my goodness Masya Allah Masya Allah Masya Allah Coba kita baca komen Saya pelanggan tetap Memang sedap Puas hati Besar Dan murah Itulah Sedapnya Semoga Allah Merahmati Kita semua Amin Tuh pelanggan tetapnya Bilangnya seperti itu Memang gitu ya guys ya Oh terbaik Beb Padu warnanya Waduh Alhamdulillah Semoga peniagaan tempat Setiasa Dipermudahkan Allah Kita support ya guys ya Peniaga-peniaga tempatan Macam itu ya guys ya Cantik Kejadian ayam dia Lepas digoreng Belum makan pun Dah kecoh Betul lah Memang sedap Alhamdulillah Syukur Sedapnya Peminat ayam goreng Ayam goreng Aduh Atuk Nak ayam goreng Opak Opak Nak ayam goreng Boleh tak Tak tahulah Kak Ros Janganlah Macam-macam Ayam 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 Cantik Ayam Mahal Tau Kat sini Oke guys Kita dah Tengok tadi Bagaimana Aduh Memanglah Tak tahulah Saya nak cakap apa Guys ya Asli enak banget Guys ya Kita lihat Kalau teman-teman Tahu resepinya Ya kan Tahu Ada lah Tadi teman-teman Yang istilahnya Ayam-ayam goreng Biasa yang ada Kat sana Tapi tahu resepinya Itu yang memang Real ya Teman-teman Bisa coba DM di instagram Saya teman-teman Saya mau coba Untuk masak itu Dan Kalau cocok Kita mau buka Buat buka usaha Di kecil-kecilan Gitu lah Teman-teman Kayak but-but gitu Teman-teman Itu kayaknya enak banget Asli Ya Allah Menghiurkan Sekali guys Karena ayam goreng Disini tuh Rata-rata Ya biasa lah Gitu kan Tapi kalau yang Warnanya Seperti itu Itu beda Banget Guys ya Itu Warnanya Mungkin daripada Rempah-rempahnya Mungkin saya-saya bilang Rasanya itu Berbeda sih Dengan ayamnya disini Saya kira Seperti itu ya Kalau disini Oke lah Kalau untuk resepi Umumnya Kayak tepung terigu Terus abis itu Dikasih penyedap Terus abis itu Dikasih apa namanya Itu guys ya Soda Soda kue Dan apa namanya Ada telur juga Untuk apa namanya Itu Untuk Direndam-rendamnya Gitu kan Tapi marinasinya itu Biasa aja Kadang cuman pake Bumbu-bumbu Biasa Seperti itu Temen-temen Nah saya pengen tau Resepinya Gimana ya Peramannya Untuk rendamannya Dan juga Untuk tepungnya Bisa seperti itu Colornya Gila sih Asli Aduh Pengen banget Makan kayak gitu Oke guys Itu dulu videonya Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa Like, share, komen, subscribe Bang Aspar Badrul Memang selalu bikin ngiler Karena Yang di review itu Makanan-makanan Zedap Semuanya Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah Kata mau dimaafkan Saya Bami Untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh